Musik Kegiatan R-Up ini berasal dari Korea Selatan. Korea Selatan ini sudah melakukan ke R-Up ini sudah berkali-kali. Terus akhirnya kita coba adopsi di sini karena cukup unik dengan konsepnya itu. Dan mengedukasi people tapi dengan pendekatan yang berbeda yaitu dengan melalui seni. Kegiatan kali ini kalau untuk R-Up ini secara garis besar ada 4 kegiatan utama. Yaitu ada live art show, ada seminar circular economy, kemudian ada pameran, instalasi-instalasi dari seniman-seniman ternama. Terus yang ketiga itu ada ini, ada workshop. Ada workshop untuk anak dan publik. Jadi R-Up Festival ini merupakan yang kedua di Indonesia. Di mana kegiatan ini merupakan program dari Green Racing Foundation yang berkolaborasi bareng dengan Winu dari Korea Selatan. Artap tahun ini kita didukung oleh keduaan besar Denmark untuk Indonesia. Dan di sini ada 4 kompetitor yang melaksanakan atau ikut berkompetisi mengikuti upcycling competition. Di mana masing-masing grup mereka bertugas membuat sebuah karya seni dari limbah. Ada yang menggunakan limbah plastik, ada yang menggunakan limbah besi, dan juga ada yang menggunakan limbah kaca dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya simple, di mana di upcycling competition ini peserta mengubah atau mengkreasikan sampah-sampah ini dari yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang punya nilai, lebih dari nilai seni bahkan. Pertama awal mula ikut Artap itu ada jakan. Dan kita dari awal emang udah mulai eksplorasi tentang kaca. Jadi tau ada acara Artap ini mengolah limbah dan salah satu materialnya adalah kaca. Kita coba ikut submit. Jadi memang awalnya kita tarikannya berdasarkan material aja. Harapan kita untuk Artap ini seperti tujuan kita membuat Artap ini di Indonesia yaitu karena kita ingin mengedukasi people, mengedukasi publik terutama youth melalui pendekatannya yaitu seni, dan musik, dan art, dan waste disatukan. Jadi kita tuh ingin mengedukasi itu bahwa, dan menyampaikan sebuah konsep besar yaitu adalah circular economy saat ini. Dimana dengannya sampah yang tidak ada nilai jadi sebuah karya gitu.